Bebek-bebek ini biasanya berenang selama 2 jam setiap harinya. Aku ajak ibu ngadep dulu deh, mumpung bebeknya masih asik cari makan. Ntar dulu, ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu mas. Ibu itu lagi, itu ada orang lagi ngapain bu? Itu lagi ada orang buang air besar disitu. Oh buangnya disitu ya bu? Iya bau sekali ya, bau gak mbak? Mas ngapain mas? Numpang lewat ya mas? Numpang lewat mas. Seumur hidup, baru kali ini aku lihat orang buang air di jamban. Bebek-bebek ini biasanya berenang selama 2 jam setiap harinya. Aku ajak ibu ngadep dulu deh, mumpung bebeknya masih asik cari makan. Ibu kok bebek kalau berenang gak basah sih bulunya? Ya gak basah, bebek kan bulunya kan berminyak. Ya minyak, ya yang di ekornya itu kan ada. Baru satu tahun belakangan ini, ibu Iyem dipercaya tetangga-tetangganya untuk angun bebek. Biasanya ibu hanya membuat telur asin dan jadi buruh di sawah. Terus kalau misalnya ibu udah gak ada, ibu meninggal gitu, ngurusin Mbak Watish ya? Ya biar saja dia nanti kan punya suami. Ada yang mau sama dia biar yang ngurus itu ya, suami mau. Ya mudah-mudahan Allah, ngasih ya, judul ya, apa itulah. Biar mbak lah. Astagfirullahaladzim. Ibu sayang banget sama Mbak Tia. Iya sayang, biar gak dawajat sayang. Itu saya doain gitu, biar deket sama-sama anak. Cucunya dia, saya gak ingin. Seguruh nanti. Bener-bener kamu panjang umur ya, ibu ya. Iya, iya. Jadi kamu bisa ngerawat anaknya Mbak Watish sampe gede. Iya, iya. Itu yang saya inginkan. Aku gak pernah bayangin hidup sebatang kara kaya ibu Iyem. Untung ada Mbak Watish yang tinggal sama ibu. Mbak Watish tau kalau ibu sayang semuanya. Aku pernah bilang sama Mbak Watish. Saya. Pernah aja bilang. Tanja, kamu jangan banding ya. Aku sayang banget sama kamu. Kasih lagi sama emak. Ini gak ada teman, ada apa. Jangan pergi. Jangan pergi kemana-mana. Ibu gak pernah sanggup untuk marah ke Mbak Watish. Karena ibu takut banget Mbak Watish akan pergi ninggalin dia. Ah, aku jadi inget mama yang harus menemani aku di Jakarta demi pendidikan aku. Padahal papa bekerja dan tinggal di Lampung. Telur bebek Karena hidup sendirian, ibu selalu mengisi hari-harinya dengan bekerja. Kali ini aku mau belajar cara membuat telur asin. Telur bebek dicuci bersih digosok dengan plastik. Kalau telur asin tuh emang harus telur bebek ya? Iya, harus telur bebek. Kenapa emang bu gak pakai telur ayam? Kalau telur ayam tuh kan gak enak. Ya selain itu tuh kan kulitnya tuh tipis. Kalau digosok gini bisa mudah kecah ya. Oh jadi itu alasan kenapa selama ini semua telur asin berbahan dasar telur bebek. Buat telur asin gak susah loh asal tau formula yang tepat. Abunya ibu dapatkan dari sisa pembakaran kayu bakar ditunggu. Dan untuk rasa asinnya ini nih rahasianya. Kok pakenya di garam batu bu? Iya. Kan ada yang udah ini? Yang halus tuh kurang asin. Kurang asin? Nanti garam batu tuh lebih asin ya. Adonan abu dan garam dicampur jadi satu. Tambahkan air supaya adonan bisa tercampur rata. Cobain ya bu. Kayak masker nih bu. Coba, coba. Sim banget. Adonan yang dilumurkan ke telurnya gak boleh banyak-banyak. Takut keasinan. Ibu membeli telur ini dari tetangga yang punya ternak bebek dengan harga 1.200. Dan telur asinnya dijual dengan harga 1.500 aja. Sedikit banget ya untungnya. Hanya 300 rupiah per butir. Setelah suami ibu meninggal, ibu mau gak mau harus mandiri mencari uang. Aku jadi inget papa yang selama ini jadi tulang punggung di keluarga aku. Kalau aku, kalau aku sholat tuh pasti pertama buat mama papa aku ya. Soalnya papa aku juga lagi sakit. Sakit apa? Pak aku itu sakit diabetes. Sakit apa? Diabetes itu gula bu. Bula? Aku sedih kalau inget papa aku. Soalnya aku kan lebih dekat sama papa ya daripada sama mama. Ibu udah buat telur asin dari 15 tahun lalu. Sekali membuat telur asin, ibu butuh 50 hingga 70 butir telur bebek. Telur yang sudah dibungkus dengan adonan abu dan garam harus didiamkan selama 5 hari. Baru kemudian dibersihkan dari adonan dan direbus hingga telur matang. Harus pas 5 hari. Kalau terlalu cepat, telur tidak asin dan kalau kelamaan telur akan keasinan. Ibu tinggal di sebuah rumah milik di desa Karangsari, kecamatan Kendal, Jawa Tengah. Ibu hanya menumpang tinggal di atas tanah milik tetangga. Karena itu rumah ibu bukan rumah permanen. Mbak Zee, ini bacaannya apa Mbak Zee? Iya bu. Yang ini nih. Yang mana? Yang ini. Ya bu, kenapa ngajinya tidak dilanjutkan sampai selesai? Ya enggak sampai nyukanya. Ini kacamatanya sudah minta ganti sih. Gak enak kacamatanya sakit. Gak aja bu kacamatanya? Kalau kelamaan bisa sakit matanya. Gak enak. Ya udah, besok kita ke pasar ya bu. Cari kacamatanya. Yang beliin siapa nanti uangnya? Saya enggak, enggak ada uang. Nanti aku yang beliin ibu ya. Udah ibu tenang aja nanti aku yang beliin ibu ya. 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 Kenapa ibu kok sedih? Enggak. Kata ibu, sangat jarang ada orang yang mau perhatian dengannya. Jadi ibu agak susah cerita permasalahannya dengan siapa aja. Iya. Ibu yang kuat ya. Ibu biasanya selalu mencurahkan keluh kesannya kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Ibu hebat banget. Hidup sendiri. Gak ada suaminya. Gak punya anak. Tapi masih bisa ngehidupin diri sendiri. Usaha sendiri. Walaupun dia pendapatannya cuma sedikit. Belum bisa nabung. Tapi hebat. Masih bisa ngehidupin diri sampai sekarang. Terus masih mau ngerawat anak-anak dari saudara-saudaranya ibu. Aku bangga banget sama ibu.